Sekarang saya menjadi mati, penelitian dunia. Tidak sampai sebulan kemudian, bom atom dicatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus di Nagasaki sebagai bom balas dendam Amerika untuk Jepang. Kaisar Jepang pada saat itu, Hirohito, kemudian menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, terbentuk dua kubu pada kalangan tokoh kemerdekaan Indonesia, di mana para golongan muda ingin Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 Agustus 1945, dan golongan tua ingin memproklamasikan bertepatan pada tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno-Hatta bahkan sampai diculik ke Rengas Dengklok atas perpubuan ini dan ditekan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun pada akhirnya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, seperti yang telah beratus tahun diperjuangkan bangsa Indonesia. Wah, ternyata kisah nyata dari film yang disutradarai oleh Christopher Nolan tersebut, punya kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia ya, Sohib? Terima kasih telah menonton!